Lepas! Upacara gelar operasi penegakan ketertiban dan justisi polisi militer tahun 2022 dilakukan secara virtual. Dengan mengangkat tema, dengan operasi gaktip dan operasi justisi tahun 2022, polisi militer siap meningkatkan ketaatan hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia maju. Pembukaan operasi gaktip dan justisi polisi militer pada tahun 2022 ini tandai dengan pernyataan resmi dan penyempatan tanda dimulainya operasi kepada personel perwakilan polisi militer dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Sulaiman Agusto, menjelaskan, operasi gaktip dan justisi ini dilaksanakan sepanjang tahun dan serentak di seluruh Indonesia. Pangdam menegaskan jika pihaknya akan menertibkan anggota-anggota di dalam jam dinas maupun di luar jam dinas, harapannya seluruh prajurit bisa tertib dan disiplin sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Dia menambahkan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan hukum prajurit dan PNS di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura. Pembukaan dilaksanakannya atau dimulainya operasi penegakan ketertiban dan operasi yudisial TNI. Ini operasi yang dilaksanakan sepanjang tahun dan secara serentak di seluruh Indonesia. Kemudian personel yang terlibat tentunya kalau di daerah sini dari POMDAM, kemudian dari POMDAM, kemudian dari POMDAM, kemudian dari POMDAM AU. Tadi sudah judulnya itu operasi penegakan ketertiban. Jadi kita menertibkan anggota-anggota kita di dalam jam dinas maupun di luar jam dinas. Sementara itu Laksamana TNI Soeharto dan Lantamal 12 Pontianak meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam operasi ini. Satu di antaranya yakni masyarakat diminta melapor jika menemukan prajurit yang melanggar aturan. Hukuman yang diterima para pelanggar pun dari hukuman ringan hingga sanksi pemecatan. Di partisipasi masyarakat, kalau misalnya ada emang prajurit-prajurit kami yang ditemukan pelanggaran, ya silahkan melaporkan misalnya ke Kodam, ke Lantamal, ke Lanut. Disiplin itu juga ada mulai dari tegoran, ada hukuman ringan, hukuman berat, ada hukuman burungan dan sebagainya. Sampai dipecat.